ya oke sobat semuanya disini kita tinggal double click di bagian yang akan kita sesuaikan atau yang akan kita ganti kita ganti semua kalau sudah pas tinggal kita simpan begitu saja Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh apa kabar sobat semuanya jumpa lagi dengan channel mas guru pada kesempatan ini saya akan berbagi tips bagaimana jalannya untuk mengedit rewayat pendidikan formal untuk D4 dan S1 oke sebelum menonton jangan lupa di like ya guys videonya dan di subscribe semoga bermanfaat oke sobat semuanya yang pertama adalah kita masuk dulu ke dapodik dengan localhost 5774 kemudian disini tinggal kita masukkan email guru yang akan di edit ya jadi kita pilih saja kalau kita sudah pernah login email guru yang akan di edit rewayat pendidikan S1 nya ya guys kemudian kita masuk dan sampai disini tampilan terbaru untuk yang versi 2021 kita masuk kita pilih saja kita klik ya kemudian kita akan masuk oh iya kalau diketahui ya kalau untuk versi 2021 itu kalau belum install patch 2021 yang A itu tidak akan bisa mengganti ya untuk yang rewayat pendidikan S1 nya tapi kalau seperti ini ini sudah saya install versi 2021 A maka ini bisa ya nah langkah berikutnya setelah masuk adalah nah kita lihat dulu ya ini 2021 A ya kita pilih GTK kemudian guru ya guys kita klik kemudian kita tunggu muncul nama guru yang bersangkutan nah setelah itu kita pilih gurunya satu saja karena kita login menggunakan akun guru kemudian kita pilih ubah ya guys tinggal kita tunggu saja ya oke setelah masuk kemudian kita pilih ini rewayat pendidikan formal bisa lewat tab sebelah kanan ini atau dari sini langsung juga bisa dan kita klik saja ya guys ini saya naikkan supaya agak jelas ya kita perbesar kita scroll ke atas disini kita tinggal double klik untuk mengubah ya guys bagaimana yang akan kita ubah nah seperti ini double klik double klik kemudian tinggal kita ubah nah saya akan mencontohkan ini di satuan pendidikan formal ya kita double klik kemudian coba kita hapus ya apakah bisa tersimpan kira-kira coba saya hapus saya ganti ya dengan universitas yang lain misalnya saya ganti universitas negeri surabaya kemudian kita pilih simpan ya guys coba bisa tersimpan apa tidak kita simpan oke dan ternyata nah itu guys berhasil ya berhasil disimpan jadi bisa disimpan nah sekarang saya kembalikan lagi ya karena tadi universitas aslinya adalah universitas negeri malam nah kemudian kita simpan nah kalau mau ganti yang lain juga bisa kita geser ke kanan ya apa yang diganti jadi seperti itu mudah sekali kemudian kita simpan saja biar balik ke data asal nah bisa disimpan berhasil diperbarui ya guys jadi meskipun ada keterangan disitu harus diubah melalui aplikasi individual GTK tapi kita bisa mengubah langsung ya melalui aplikasi dombo.di oke mungkin cukup sekian guys ke video tutorial kali ini semoga bermanfaat jangan lupa like, komen, subscribe, share dan nyalakan loncengnya untuk mengatuhi video selanjutnya yang tak kalah bermanfaat hadir kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam jos gandos salamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih.